halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel omes kenari nah di kesempatan video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya atau terapi kenari biar anti ruji kemarin kan kita habis review kenari saya yang hijau ini temen temen kenari ini ya yang baru aja kita review ini kan kenaranya dia takut ngeruji temen temen dia tuh gak mau ngeruji gak mau nempel di jeruji jadi seakan-akan dia tuh kayak trauma gitu nempel di jeruji nah gimana sih mas cara bikinnya oke nanti kita mau bahas tapi sebelumnya kita mau kasih sharing dulu ya sebenernya untuk umumnya atau normalnya kenari itu pasti mau ngeruji temen temen sebagus-bagusnya kenari di lomba itu pasti juga ada kalau dia nempel di jeruji jadi kalau ada kenari yang sampai bener-bener takut di jeruji berarti ada kemungkinan dia ada sedikit trauma dengan jeruji bisa jadi dengan cara terapi atau efek karena sudah di terapi biar dia takut ngeruji caranya seperti apa sih mas terapi biar kenari takut ngeruji jadi biar temen temen yang suka lomba ini punya kenari seperti yang sebelah saya yang jambul yang pernah kita review dulu dia kena masih nakal banget tuh kita mau bikin caranya biar dia takut ngeruji caranya seperti apa? ayo kita praktekin temen temen oke bahan yang diperlukan untuk terapi ruji biar kenari itu gak berani ruji yaitu Mika seperti ini temen temen Mika plastik ya ini saya beli ini cuma tipis ya ini 1 mili semakin tebal sebenarnya semakin bagus sih karena dia bisa lebih kaku ya kalau ini sedikit lentur kalau kayak gini beli di toko-toko murah kalau temen 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 saya beli itu per meternya cuma sekitar 30 ribu ya kemudian yang kita butuhkan lagi bahannya ada gunting sama kabel tis yang biasa buat clip itu ya biasa buat nali kabel itu ya nah sebenarnya dulu saya pernah bikin terapi kenari biar takut ngeruji temen temen itu pakai lakban ya kalau itu nah kalau pakai lakban itu ya sedikit ribet juga sih mungkin temen temen bisa cek di playlist ya kalau pengen tahu caranya tapi ini kita mau bikin lagi dengan cara yang lebih simpel oke caranya langsung aja kita praktekin lagi temen temen yuk oke yang pertama langkah pertama ya temen temen untuk mikanya ini kita lembar dulu kita ukur dengan ukuran sangkar temen temen yang paling atas ya jadi kita ukur jaraknya sangkar sini sisi depan belakang ya dan ini kebetulan saya sudah ada yang saya potong nah sudah saya potong kemarin ya sudah saya siapkan nah seperti ini jadi nanti ya temen temen lembaran kayak gini nanti kita tempelkan di jeruji seperti ini temen temen tapi di bagian atas nah oke ini sudah kita ukur ya tapi sebelumnya kita mau lubangi dulu tuh dan kita mau ukur lagi ya sebentar ini kenarinya kita pindah dulu temen temen kenari yang mau kita terapi yang ini temen temen nari jambul kita yang kemarin sempat kita review ya ini karena masih nakal sebenarnya ini prospek banget menurut saya ya burungnya gacor banget pagi siang malem gacor cuma dia memang masih sedikit nakal dulu baru nah mikanya seperti ini temen temen kita nanti pasang seperti ini di kandang ya ya terus enggak nah gak kelihatan ya ini yang di samping juga kita pasang nanti di sebelah sini temen temen cuman untuk masangnya itu dari dalam ya bukan dari luar seperti ini jadi burungnya harus kita pindah lebih dahulu oke sebelumnya kita pindah burungnya kita masukin ke umbaran dulu temen temen oke burungnya udah kita pindah temen temen kita mau lepasin dulu pakan minum tangkeringan nah selain bisa untuk terapi biar gak ngeruji kenari eh apa namanya ini nanti terapinya juga bisa buat buru yang sering ngangkang jadi ketika bunyi kakinya ngangkang di juruji kayak gini ya karena nanti sampingnya juga ada mikanya dia gak bisa ngangkang temen temen gak ada tempat buat dia megang juruji nah ini kemarin kita terapi ini kita lepas kita lepas semuanya dulu nah biar bisa masang dari dalam temen temen ini salah satunya ya kita ukur disini nanti kita masangnya dari dalam kayak gini temen temen oke kayak gini ya nah kayak gini cuman sebelum kita pasang kita lubangi terlebih dahulu kita lubangi pakai ini temen temen obeng aja ya kita panasi pakai lilin kita lubangi mikanya di setiap pojokan biar bisa buat alat ya apa buat tempat nanti kabel tisnya ini gampang kan kita lubangi kayak gini ya ya kelihatan ya pokoknya kita lubangi di setiap pojok-pojokan kayak gini ya oke kita lubangi semua dulu semua sudah kita lubangi ya saatnya kita mulai pasang kita pakai kabel tis temen temen kita pasang di semua sisi lewat dalam oke kita percepat aja ya pemasangannya ya kita skip nanti temen temen tinggal lihat hasilnya oke temen temen ini sudah selesai kita pasang ya jadi hasilnya seperti ini temen temen jadi di sekelilingnya kita pasangi semua ya jadi sisi sini ada mikanya sini juga ada mikanya sebelah belakang sama sini juga ada jadi sistemnya hampir seperti kayak lovebird temen temen jadi kalau dulu kan ada lovebird yang suka manjat-manjat jeruji kan juga pakai kayak gini jadi intinya itu hampir sama kayak proses kita bikin di lovebird tapi ini kita buat terapi kenari temen temen nah sekarang kita mau pasangi semua kita pindah kenarinya ini kenarinya udah di bawah terus kita masukin ke sini kita pindah nah selesai temen temen jadi sistemnya seperti ini ya simple ini buat terapi kenari yang suka ngeruji nah kita kasih mika sekeliling ini ini ada cahaya jadi berkilau ya nah kayak gini temen temen ini nanti bisa bikin buat si burung itu seperti trauma ya jadi dia takut ngeruji nanti ini masih makan nih dari tadi tak selalu diumbaran dia kelaperan tuh padahal cuma 10 menit diumbaran aja oke nanti langsung kita cantrolin dia kan ini burung masih sering ruji temen temen jadi nanti ketika udah ada kayak gini dia nabrak jeruji itu dia nabrak ke samping dia pasti jatuh ke bawah karena kan gak ada apa namanya gak ada pegangannya jadi karena dia nabraknya di mika di plastik ini plastik mika jadi teman 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 ketika dia dari dari tangkeringan ini dia mau nempel ke jeruji udah pasti dia jatuh ke bawah kakinya mau manjat disini pun juga dia gak bisa karena ada ini mika ya jadi ini bisa sekaligus untuk terapi burung yang suka ngeruji dan juga burung yang suka kakinya ngangkang atau manjat di jeruji ya teman teman nah untuk proses penggunaannya ini bisa ya 1 bulan sampai 2 bulan lah atau mungkin bisa lebih ya tergantung si burung juga tergantung perawatan jadi nanti tergantung gak dipatok waktu harus berapa lama ya jadi ya kalau burungnya sampai bener bener dia takut ngeruji gitu aja baru nanti dipindah kandang untuk coba lomba teman teman jadi usahakan teman teman punya kandang sendiri ya jadi kandangnya ini jangan sama sama burung yang eh sama kandang yang dipakai buat lomba jadi buat terapi kandangnya sendiri nanti buat lomba kandangnya sendiri teman teman oke teman teman kitarimannya itu tadi ya tips singkat dari saya untuk cara terapi kenari biar anti ruji biar dia takut ngeruji jadi menggunakan mica plastik untuk pembelian mica plastik di toko bangunan atau di toko apa ya peralatan itu ada sih bilangnya mica plastik gitu aja ini tebalnya cuma 1 mili 1,5 mili mungkin teman teman jadi tipis ya yang lebih tebal juga ada pakai akrilik ya tapi kayak gini aja lebih gampang karena kita pemakaiannya bisa pakai kabel tis ya gini teman teman nah ini kita bisa pakai nanti sekitar 1 sampai 2 bulan atau mungkin kalau memang kenarinya berbakat atau cepat takut cepat apa ya kapok ngeruji paling juga sekitar 1 minggu juga udah nanti lama-lama dia takut ngeruji teman teman jadi ini caranya ini tipsnya semoga nanti bisa bermanfaat dan silahkan di koreksi kalau misalnya ada kekurangan ya dan jangan lupa di like dan subscribe dukung terus channel Omai Skanari agar semakin berkembang oke assalamualaikum salam penerbannya salam sukses selalu sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax